Pasukan Rusia kembali mengklaim telah menghancurkan senjata bantuan dari negara barat untuk Ukraina yang belum digunakan Beredar video yang memperlihatkan peluncur HIMARS dari Amerika Serikat di Ukraina hancur Rekaman penghancuran senjata itu pun diunggah di akun telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 6 Juli 2022 Dikutip dari Tribun Timur.com inilah rekaman data detik dihancurkannya Peluncur HIMARS dari Amerika Serikat oleh pasukan Rusia Dalam video itu memperlihatkan titik target disesuaikan untuk menyerang instalasi Sebelumnya, klaim ini juga sempat dirilis ke Kementerian Pertahanan Rusia Bahwa pasukannya berhasil menghancurkan HIMARS di wilayah pemukiman Malotaranovka, Republik Rakyat Donetsk Hentaman presisi tinggi dari udara membuat HIMARS hancur berkeping-keping Di daerah Sirokolanovka di wilayah Nikolaev, stasiun radar untuk memandu sistem rudal antipesawat S-300 Serta titik penempatan sementara untuk unit tentara bayaran asing di wilayah Limani di wilayah Nikolaev Dihancurkan oleh ledakan tinggi Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina sebelumnya telah mengumumkan kedatangan partai HIMARS Pada akhir Juni 2022 lalu Media Amerika melaporkan bahwa AS sedang mempertimbangkan kemungkinan mengirim paket berikutnya dari bantuan militer tersebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky nampaknya kembali rugi setelah meminta bantuan Pasalnya pasukan Rusia seakan tak memberi ruang bagi pasukan Ukraina untuk membalas serangan lebih keras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya! Terima kasih telah menonton!